Pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun 2021 di Indonesia semakin dekat. PSSI kembali melakukan sidak di stadion yang menjadi venue Piala Dunia U20 termasuk di stadion Kapten Iwayandipte Giyanyar. Perwakilan PSSI Albin Lauren mengatakan inspeksi ini membahas teknis mulai ruang pemain, alur keluar masuk pemain, dan media. Hasil inspeksi ini akan dilaporkan secara berkala ke FIFA termasuk kondisi terkini 5 stadion lainnya. Tidak hanya stadion utama, lapangan pendukung tempat latihan pemain pun dipastikan memenuhi standar. Pengelola stadion menyebut telah mempersiapkan secara keseluruhan dengan baik. Ataupun venue untuk gelaran Piala Dunia U20 tahun 2021 ini, di mana stadion Kapten Iwayandipte menjadi venue utama ataupun venue pertandingan. Kemudian lapangan yang menjadi tempat latihan nanti, yaitu Gelora Samudera Kuda, sangat mengucapkan terima kasih sekali, sudah ditunjuk dan dipercaya. Selain mengunjungi stadion Dipta, PSSI juga meninjau empat lapangan penunjang, yakni Stadion Ngurah Rai, lapangan Kompiang Sujana, lapangan Trisakti Legian, dan lapangan Samudera Kuta. Inyoman Sudar Mika, Kompas Dewata